bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu bersama saya maathir dalam tutorial corel draw nah kali ini kita akan belajar ya bagaimana membuat efek lensa pada teks dan membuatnya menjadi sedikit 3 dimensi dengan mengumumkan fasilitas extrude nah jadi kita langsung saja anggaplah yang ingin kita buat adalah font yang kita ingin ini buat adalah misalnya tutorial ya nah disini saya pilih font yang agak-agak besar supaya dia lebih nampak supaya dia lebih nampak lebih tebal sehingga dia lebih jelas nah seperti ini tutorial nah saya bisa mengubah kerapatan huruf ini dengan cara mengklik shape tool nah disini ada icon sisa ditarik kiri atau kanan sehingga dia rapat nah kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian oke nah supaya dia timbul efek lensa maka saya membutuhkan lingkaran sambil menekan control supaya dia seimbang ya maksudnya betul-betul bulat kurang lebih seperti ini kita pastikan lingkaran ini berada di depan layer font tutorial nah baik kita langsung saja kita langsung masuk ke efek ya langsung masuk ke efek lens nah disini belum ada efek lensa efek ya efek lensa kita tambah fish eye mata ikan bisa dilihat perubahannya ya preview nya disini jadi rate ini makin besar angkanya maka efek mata ikannya makin besar nah kurang lebih seperti ini nah baik mungkin kita butuh nah kita klik view point view point ini adalah point yang ini ya ya poin penglihatan kita edit pada sumbu yei ya saya naikkan kurang lebih seperti ini oke jadi saya langsung frozen saya langsung frozen kunci saya buka kalau saya apply oke nah tutorial saya hapus file aslinya nah ini masih dalam satu group makanya saya akan klik kanan dan ungroup all supaya lingkaran ini saya bisa pindahkan saya pindahkan nah kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian nah langkah berikutnya adalah bagaimana mengextrude atau membuatnya timbul huruf ini huruf tutorial ini nah caranya cukup mudah ya kita cukup mengklik ini kita aktifkan objek font nya lalu kita manfaatkan fasilitas extrude ya nah dia ada disini extrude nah dari point tengah kita bisa langsung tarik saya tekan shift supaya dia sejajar vertikal pada suhu Y oke saya lepas nah sudah ter extrude nah disini kita bisa lihat dia tidak begitu jelas kelihatan karena memiliki satu warna jadi kita akan klik extrude color yang membawa warnanya supaya minimal dua warna supaya dia jelas kelihatan nah saya pilih use solid color saya ubah menjadi misalnya biru atau kita pilih warna yang agak lebih jelas kuningnya kalau kita mau dua warna kita bisa milih sampingnya use color shading saya pilih orange sebelahnya lagi saya pilih warna tidak terlalu gelap ya mungkin bagus hitam ya baik nah sudah jadi tutorial nah berikutnya bagaimana kita kasih efek ya kita kasih efek supaya dia agak muncul muncul supaya dia agak muncul muncul nah disini saya butuhkan kotak kotak saya buat ya anggap saya mau ini kurang lebih kurang seperti ini saya copy paste saya pindahkan ya kurang lebih seperti ini saya paste lagi saya pindahkan kurang lebih seperti ini nah hal yang sama yang kita lakukan untuk yang sisi kirinya saya akan seleksi keseluruhan ya keseluruhan kalau saya akan memanfaatkan fasilitas magnify iya disini magnify coba kita pilih satu belum ya iya oh iya saya lupa kita supaya dia agak ini kita bisa menambahkan garis ya garis ya misalnya ya supaya dia agak kartun sedikit nah teman-teman bisa tidak menggunakan fasilitas ini nah sekarang saya akan group saja ya saya akan group ini kotak-kotak panjang ini baik lalu saya akan magnify sudah ada coba kita ubah angkanya menjadi satu lalu kita apply ya belum ada perubahan kita tambah misalnya 1,1 apply ya bisa dilihat dia agak muncul ya dia agak muncul nah coba kita hilangkan garis ini melihat perbandingan saja kita tambahkan garis supaya dia agak kartun sedikit ya ada ini efek-efek kartun posisi kita bisa ubah dengan manfaatkan fasilitas skew sehingga dia kurang lebih seperti ini nah saya akan hilangkan garisnya saya akan hilangkan garisnya supaya kotak-kotak ini tidak terlihat nah teman-teman bisa lihat perubahannya demikian tutorial dari saya Mahathir insyaallah kita akan bertemu pada tutorial berikutnya terima kasih terima kasih